Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Flasher disini dan langsung saja ya kali ini saya kedatangan handphone Poco Pone M3 dan seringnya memang handphone ini datang dalam keadaan mati total terjebak 9008 biasanya seperti itu untuk handphone-handphone Poco M3 ini dan kita akan coba cek lebih lanjut ini handphone mati kita coba koneksikan ke power supply ya dengan 5,2V untuk tegangan pengisian dan bisa teman-teman simak itu di power supply ada hentakan arus hanya 0,07 jadi kuat arusnya tidak sampai setengah ampere ya hanya 0,07 dan tidak ada indikator pengisian berjalan jadi langsung saja kita akan coba bongkar handphone-nya kita akan coba percepat untuk proses pembongkaran dan ternyata segelnya sudah tidak utuh ya jadi sudah pernah dibongkar ini untuk segel bawah aman lanjut kita akan coba bongkar bagian atas ini kita akan fokuskan di mesinnya dan kita akan cek terlebih dahulu apakah handphone ini dalam keadaan short atau tidaknya kita gunakan multimeter analog di skala kali 1 ohm prop merah kita hubungkan ke ground ya dan kita tukar sebaliknya untuk hentakan tidak ada pergerakan jadi hanya 5 sampai 10 ohm kita tukar propnya tidak bergerak itu menandakan bawasannya handphone ini tidak short dan untuk multimeter digital skala DC ternyata tidak ada tegangan yang tersisa di baterainya tidak ada sedikit pun tegangan yang tersisa jadi tadi di awal kita cek untuk handphonenya short atau tidaknya skala kali 1 ohm menggunakan multimeter analog tidak kita dapat di short tapi ternyata handphone ini baterai juga kosong biasanya kalau kosong itu handphonenya short ya tapi ini tidak dan kita akan coba suntik menggunakan 2,8V dulu untuk kejut ya agar tegangan di baterainya muncul jadi tidak ada ini sedikit pun tegangan yang tersisa 2,8V saya suntikan untuk baterainya dan bisa teman-teman ketahui di layar power supply itu ada hentakan kuat harus sekarang baterainya sudah ada 2,6V kita akan lanjut menggunakan 4,2V untuk power supply nya dan kita akan suntik di baterainya menggunakan tegangan 4,2V tegangan baterai kita akan coba percepat ya ini sudah ada hentakan 1,8A 3V untuk baterainya dan kita cek lagi sekarang sudah ada 3,5V oke kita coba hidupkan untuk handphone nya apakah bisa dan kita akan coba menggunakan 5,2V dulu sebelum kita hidupkan untuk pengisian nya apakah kita dapati indikator pengisian dan tetap sama saja ya 0,07 tidak ada indikasi pengisian berjalan menggunakan power supply tidak ada hentakan arus sampai setengah ampere lebih dan saya coba menggunakan charger biasa ya tidak ada indikasi pengisian tetap sama saja charger menggunakan power supply tetap sama charger menggunakan pengisian normal charger standar juga tidak memunculkan indikasi arus pengisian di handphone tidak terdeteksi hidup kalau seperti ini kita koneksikan ke pc itu biasanya terdeteksi 9008 jadi kita akan langsung bongkar saja handphone karena kebanyakan untuk masalah poco m3 ini masalah klasiknya memang jika tidak mati terjebak 9008 seperti itu kerusakan kebanyakan berada di driver apt jadi vpa apt ini bermasalah kita akan buka skematik borneo klik kanan run as administrator ini handphone sudah pernah dibongkar tapi masih utuh untuk kaleng kalengnya dan kita akan fokus di kaleng ini ini driver apt itu untuk supply bagian icrf juga untuk vph power dan driver vpa apt ini kita akan coba buka skematik borneo skematik di keterangan apa ya komponen nama ya kita coba klik nama komponennya kita tunggu hingga terbuka oke kita langsung fokuskan ke driver apt ini jadi kalau teman-teman dapat poco m3 dengan keadaan seperti di awal tadi ini untuk baterai sampai kosong tapi tidak terdeteksi shot dan saya rasa penyakit klasik poco m3 ini memang bagian driver apt itu sering bermasalah ya entah kenapa saya juga belum begitu paham dan ini bisa kita kanibal menggunakan samsung dan ada lagi ya selain dari samsung a20s ya kalau tidak salah itu bisa gunakan kanibalan dari oppo dan handphone lain pun saya rasa sama dengan supply itu bagian icrf ya untuk driver apt itu seringnya lari di bagian ic panjang untuk supply ic pa panjang atau icrf kita coba cek di oppo a3s dan ini juga menggunakan driver apt untuk node 8 node 5 pro high rate atau handphone yang lain itu saya rasa juga banyak yang menggunakan driver vp apt ini kita coba cari tahu untuk a3s itu di bagian mana untuk a3s nya itu disini ya teman teman dan seringnya memang di sebelah apt itu ada coil bisa teman teman cek lebih lanjut nanti jadi kalau dapati poco m3 itu memang seringnya di bagian ini driver apt nya kita akan coba bongkar untuk kaleng pelindung nya dan setelah terbuka kita akan cross cek apakah terdapat korosi ataukah terdapat short di bagian kapasitor atau yang lain ini kaleng bagian power tidak ada masalah bagian PMI atau PM itu saya rasa untuk poco m3 memang kadang juga dipanasi saja itu bisa tapi saya seringnya gantikan teman teman jadi setelah ini kita akan coba bongkar dan kita cek terlebih dahulu apakah terdapat korosi ataukah short yang menyebabkan handphone ini gantung dan terjebak 9008 seringnya seperti itu kita bongkar kaleng pelindung nya kita akan fokuskan di bagian driver APT kita gunakan multimeter digital di skala dioda atau buzzer seperti biasa untuk prop merah kita hubungkan ke ground prop hitam kita cek di bagian kapasitor dekat dengan driver VPA APT ini dan tidak saya dapati kapasitor yang short jadi saya rasa memang saya akan mencoba untuk gantikan driver APT ini saya punya untuk A20S ini jadi bisa teman teman dapati itu tadi di skema ya A20S itu sama driver VPA APT bisa kita gunakan kita gantikan untuk Poco M3 atau bisa menggunakan dari Oppo A3S seriknya jadi teman teman bisa cek terlebih dahulu supply dari ICRF atau ICPA panjangnya jadi kalau teman teman dapati handphone yang terjebak 9008 di Poco M3 ini bisa teman teman gantikan driver APT ini dan kita akan mencoba untuk angkat IC driver nya setelahnya kita akan coba menggunakan driver pengganti dari A20S ya karena saya juga belum tahu spare part yang ready untuk driver APT ini itu seringnya masih di stok pengiriman luar negeri untuk yang marketplace Indo belum saya temukan jadi kemungkinan kalau teman teman dapati driver APT yang baru itu yang jual di bagian marketplace Indonesia apakah sudah ready atau tidak bisa beri info di komentar nanti tapi untuk saat ini saya masih mencari komponen nya yang dijual ternyata untuk APT ini driver APT ini dari luar negeri seringnya seperti itu oke lanjut sudah saya cetak untuk IC penggantinya ini driver APT nya dari A20S kanibalan dan kita akan pasang ya untuk driver pengganti ini pastikan untuk titiknya tidak tertukar untuk sudutnya tidak tertukar teman teman jadi kita pastikan lagi dimanakah letak atau titik dari driver APT ini kita buka skematik oke driver ini sudah kita angkat sekarang kita akan coba untuk pasangkan kanibalen dari A20S dan letaknya dimana ya oke ternyata ini handphone Redmi 9T teman-teman saya malah baru ini lupa ini karena seringnya untuk Poco M3 dan Redmi 9T itu sama teman-teman jadi di awal dari tadi saya bilangnya Poco M3 tapi ternyata ini Redmi 9T itu sama teman-teman Redmi 9T dan Poco M3 kita pastikan terlebih dahulu untuk layout dari Redmi 9T atau Poco M3 itu saya rasa sama saja mesinnya juga seperti ini jadi saya malah bingung sendiri itu kanan atas layout kanan atas teman-teman mohon maaf di awal tadi saya bilangnya Poco M3 tapi ini handphone yang saya kerjakan adalah Redmi 9T jadi saya rasa untuk Poco M3 dan Redmi 9T itu mesinnya sama ya jadi mohon maaf bila ada salah kata di awal tadi tapi yang pasti untuk kerusakan Poco M3 dan Redmi 9T itu memang di bagian driver APT ini yang menyebabkan handphone menjadi gantung ataupun terjebak drivernya 9008 terjebak di komport 9008 oke untuk driver APT kanan atas jangan lupa untuk sudutnya atau titiknya kanan atas kita kita pasang kanibalan dari Samsung Galaxy A20s untuk driver APT nya di handphone Redmi 9T ini handphone nya sering sekali saya masuk untuk Poco M3 dan Redmi 9T hingga salah-salah menyebutkan model atau merek handphone nya yang pasti dari Xiaomi entah itu Poco M3 ataupun Redmi 9T seringnya memang kalau masuk tegangan gantung dan teman-teman colokkan ke PC terjebak 9008 bisa dipastikan kebanyakan kasus larinya ke bagian driver APT oke sudah kita pasangkan untuk kanibal nya untuk titiknya di kanan atas di skematik sudah kita pastikan benar dan setelah ini kita akan coba cross check lagi kita cek lagi apakah terdeteksi short atau tidaknya di skala diode atau buzzer menggunakan multimeter digital dan kita dapati untuk kapasitor tidak ada yang short itu berarti aman dan ini skemanya sudah kita pasangkan di kanan atas untuk driver APT sekarang kita cek lagi menggunakan multimeter analog di skala x1 prop merah kita hubungkan ke ground prop hitam coffee bed kita tukar harus tidak ada pergerakan di salah satu sisinya jadi 5-10 ohm kita tukar harus diam oke lanjut kita rakit ulang kembali handphone apakah sudah bisa menyala atau masih tetap gunakan 5,2 volt untuk arus dan tegangan pengisiannya kita akan cek sudah ada lonjakan dan alhamdulillah logo redmi muncul teman-teman berarti memang benar ya 0,07 iya ternyata langsung naik menjadi 0,89 hampir 1 ampere sendiri untuk arus pengisiannya 5,2 volt sudah masuk untuk tegangan pengisian kuat arus sudah ada 0,89 dan indikator pengisian sudah tampil di layar berarti bisa dipastikan handphone ini sudah siuman sudah bangkit dari kuburnya dan memang benar permasalahan kebanyakan di driver APT dari awal tadi saya bilang untuk Poco M3 mohon maaf teman-teman ini handphonenya Redmi 9T sering sekali saya dapati handphone Poco M3 atau Redmi 9T hingga saya salah-salah di dalam menyebutkan modelnya mohon maaf sekali tapi yang pasti permasalahan di kedua handphone ini sama dan kebanyakan larinya di driver APT bisa dapat dari Cannibal Oppo A3S ataupun Samsung Galaxy A20S oke untuk supply quad arus menggunakan power supply 5,2V sudah aman kita coba charger normal ya apakah ada indikator pengisiannya masihkah aman-aman saja ini malah terjebak mode Saku ya coba kita cek lagi untuk handphonenya ternyata pin ya teman-teman oke yang pasti ini handphone sudah normal sudah bisa hidup lagi dan tidak ada masalah untuk pengisian juga sudah aman semoga tutorial kali ini bermanfaat air kata dari kami merapi flasher jangan lupa like dan subscribe sekali lagi mohon maaf ini handphone Redmi 9T bukan Poco M3 tapi kebanyakan kasus memang seperti ini teman-teman semoga dapat mengambil kesimpulan ya teman-teman dan jangan lupa tonton terus channel merapi flasher dan semoga kedepan saya dapat Poco M3 juga dan saya akan mencoba untuk buat konten lagi dengan kasus serupa seperti ini air kata dari kami ini kanibalan A20s untuk Samsung nya dan handphone sudah bisa hidup normal kembali ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap paham wabarakatuh 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 Terima kasih.